Intro Halo sobat salam sehat kembali lagi di Mas Dion Project Nah kali ini kita akan review ban lagi Pastinya ban dual purpose lagi Nah teman teman ini di depan kalian sudah terpasang ya Corsa Cross S ya Platinum Ukurannya depan 120x80 Belakangnya 140x80 Jadi memang kalian bisa nilai ya Ini ban gede banget Mungkin cocoknya lebih ke Moge ya Tapi gak masalah sih namanya modif kan Mau motor kecil di Moge-Mogein ya gak masalah Yang penting gak nyusahin yang pake Nah ini bannya buat ngejerluk Memang tampilannya mantep teman teman Jadi ya kalian lihat ya Kembangannya modelnya Saya gak akan review detail ya Maksudnya rasa berkendaranya seperti apa Karena ya banyak lah yang udah review juga Karena memang ban ini kalau dibilang pasaran ya Pasarannya Indonesia Beda sama ban-ban impor yang memang jarang ya Kayak Maceller, Maxis gitu kan Nah kalau ini kan pasti banyak yang sudah review Nah memang untuk touring Sekelas touring ataupun adventure memang Yang adventure tipis-tipis tapi ya Cukuplah kalau mau pake ban ini Pokoknya gak ada masalah sih Mau buat jarak pendek, jarak jauh Terus full muatan Boncengan, triple box gak ada masalah Ban ini memang speknya kuat Untuk jarak jauh ataupun ekspedisi ya Nah tapi yang mau saya review sekarang adalah Lebih ke pengaruh ban ini ya Terhadap si motor gitu Jadi kalau review objektif tentang bannya kan Sudah banyak kalian bisa lihat di Youtubenya teman teman semua Motovlog ya udah banyak lah Tapi kita lihat efeknya apa nih Masang ban ini ke motor gitu kan Satu kita langsung aja ya Dari segi tampilannya Tampilannya jadi mantep banget teman teman Ini motor Megapro ya motor yang Sebenarnya biasa aja Tidak berkonsep touring atau apa Dipakein ban ini dengan ukuran 120 sama 140 Ini dua-duanya ring 17 Nah ini mantep banget jadinya Nah itu cocok buat tampilannya ya teman teman Nah terus Yang kedua Ini saya cuma Lihat dari fitmentnya aja ya teman teman Jadi Karena saya tahu Kemarin kan saya pasang 110 depan Belakang 130 ya Yang IRC Trail winner ya Nah itu sudah saya review Kalian coba lihat Videonya ya Ini posisi standar Sekarang jadi nempel Dari kemarin yang Masih bisa Depannya normal Belakangnya masih ngegantung kan Bisa buat Ngasih chain loop Atau nyetel rantai gitu kan Nah sekarang udah gak bisa Udah Gak bisa muter depan belakang Udah nempel semua Nah Oleh karena itu ya Bisa saya Tarik kesimpulan bahwa Ban ini memang Selain besar Atau tapak lebar ya Tapi ban ini juga Nambah tinggi motor ya teman teman Jadi Memang Ada perbedaan dari yang kemarin IRC trail winner ya Kalau yang depan itu Kemarin 110 per 70 Jadi masih Kelihatan tipis lah Gak setebal ini Lebar tetep lebar Tapi gak Segede ini Rodanya jadinya Nah Kalau ini 120 per 80 Gede banget teman teman Nah Apalagi tambah belakangnya 140 per 80 Nah Waktu itu juga Saya pernah review ya Kalian bisa lihat lagi Di Review part Di playlist ya Waktu itu udah pernah Saya review Ukuran yang sama Cuma gak setebal ini Bannya Nah terus Maxxis dengan ukuran yang sama 140 per 80 Udah pernah saya kasih lihat Fitmentnya seperti apa Di pelek 4,5 inci Nah ini kebetulan di pelek 2,5 inci Belakangnya 3,5 inci Jadi Tapak lebarnya yang standar lah Tapi bannya Agak Oversize sedikit Nah terus Yang ketiga ya Yang ketiga Pasti Feeling bawahnya Enak nih teman teman Kalau kena Lubang apa Gak kerasa Sikat keradak aja Apalagi bannya masih tebel Kayak gini kan Jadi Ya Satu pede Kedua yakin Nah coba Teman teman Nilai sendiri ya Ini udah pake Peninggi Bannya gede gede Kayak gini Asli mantep nih Nah terus Tapi Gak lupa Ada kekurangannya Juga ya teman teman Ini kebetulan Peleknya ini Basicnya ya Jari jarinya CB150R yang New Atau CBLED ya Biasa kita sebut Nah seperti yang Dari dahulu Saya sudah review ya teman teman Untuk bagian belakang PMP Belakang Sudah Tinggal pasang aja Depan banyak kerubahan Nah sekarang kita coba Lihat Lebih Sedikit Mendetail ya teman teman Nah kalau untuk Tromolnya basicnya CBLED Atau CBNU itu Yang bagian belakang Dia agak lebar ya Sebelah sana Jadi otomatis Bos-bosan Sebelah sini Harus diatur lagi Nah sebelah sana Dikurangin ya Nah kalau kalian udah Pasang bos-bosan Yang sebelumnya Jangan dibuang ya teman teman Nah itu bisa dipake lagi Kalau kalian mau Distandarin Pake basic CBOL atau enggak Yomega Pro nya lagi Nah ini ukuran 3,5 Ini banyak Masih Kondisi ya Bagus lah teman teman 95%an Corsa Platinum Tubeless Terus Ini Tipenya Cross S Ukurannya ada 140 Per 80 Ring 17 Made in Indonesia Ya Nah terus Untuk tahun Produksinya Ini ada ya 2018 Minggu Ke 45 Ya Jadi masih Ya tahun muda lah Banyak Sekarang 2023 Ini 2018 Nah jadi Belakang Tidak terlalu sulit Penyesuaianya Tinggal bos-bosan Kalau untuk Nap gear Terus Gearnya Gearnya masih Sama Nap gear masih Sama Yang beda Yaitu Bos-bosan Di Nap Gear nya Agak Dipotong Sedikit Coba Saya kasih Lihat Contohnya Nah Bos Nap Gear ini Ya teman teman Ini murah Sekitar 15 ribuan Di online Tapi Kalau Beli di Benggal Kadang Susah Nyarinya Kalian harus punya Stock ya Kalau memang Mau Sering Gondaganti Velg Kayak gini Nah ini Yang dipotong Bagian Sebelah Sininya Ya Kalau gak salah Jadi Misalnya Ukuran punya Basic New Mega Pro Atau CB All Segini Nah Karena ini Tromolnya Lebih ke kiri Ya Jadi ini Dia lebih lebar Makanya Kalian harus Potong ini Supaya Nap gearnya Ini bisa Rapet Ya teman teman Nah Bisa rapet Nah Untuk Ukuran 140 Ini Kondisi Rantainya Masih aman Masih jauh Dengan ban Sisa Sekitar Satu jari Satu jari Ya teman teman Nah itu Kelebihannya Dari Tromol Basic CB New Ya Atau CB LED Karena dia Lebih ke sini Makanya Jarak main Si Rantai ini Masih Jauh Sedangkan Waktu itu Saya pakai Pelek 4 setengah Bannya sama 140 Nah itu Mepetnya Banget Teman teman Paling Sisa Sekitar Nyaris Setengah Senti Gak adalah Walaupun Sudah Walaupun Sudah Sama-sama Diganjel ring Untuk Nap gearnya Nah contoh Ringnya Seperti ini Teman teman Nah ini Di baliknya Gear Nah terus Untuk Nyetelnya Tinggal Bos-bosanya Aja Teman teman Supaya Senter Kanan Kiri Jadi Kurang lebih Sudah Senter Nah Kurang lebih Belakang Seperti itu Sekarang Ke bagian Depannya Depan Kalau Depan Memang Gak rekomen Ya Karena Gak bisa Ukuran segini Kalau ini Saya nunjukin Hanya Fitmentnya Ya teman teman Dari Segi Tampilan Memang Cocok Dan Bantes Tapi Kalau untuk New Mega Pro Harus banyak Yang dirubah Tapi kalau Untuk Standaran Kondisinya Apalagi Socknya Masih Ori Seperti saya Belum diganti Cuma Sekedar Pasang peninggi Itu jelas Gak bisa Teman teman Nah Sekarang Saya kasih lihat Kenapa Gak bisanya Nah Ini kayak gini Ya teman teman Ban Ukuran 120 Per 80 Ini Kanan Kiri Mentok Kalau Ngomong Muter Ya udah Kena semua Udah Gestrik Semua Teman teman Nah ini Ini ada Bekasnya Terus Ini juga Belum saya PNP Kan Ya Saya cuma Mau ngasih Lihat Fitment nya Ini aja Nah kurang lebih Udah Nggak ada jarak Ya teman teman Nah Jadi Seperti itu Teman teman Kalau fitment Memang pas Tapi Banyak yang harus Diakalin Untuk Pakai Ban 120 Nah apalagi Berhubung Ini Velg nya Velg basic CB new Jadi Harus Diakalin Lagi Kemarin kan Yang paketan Untuk Velg CBR new Atau CB new CB led Sudah PNP Nah itu Sudah Laku Berikut Dengan Bos-bosan Depan Breaker Cakram Dan lain Nah ini Udah Saya harus Bikinin Lagi nih Kalau memang Mau pakai Basic nya Ini Tapi Jelas Ban 120 Per 80 Udah Nggak bisa Ya teman Teman Udah Nggak ada Jarak Jadi Pastinya Kalau dipaksain Juga berat Dan Nanti Ngerusak Yang lain Kalau Untuk Fitment Ya jelas Lebih Gagah Lebih Ganteng Nah sekarang Kita lihat Tipis-tipis Aja Kita Spill Ya Bannya Nah ini Ukuran 120 Per 80 Nah ini Untuk Tahun Produksi Bannya Bulan Minggu Keempat Tahun 2023 Jadi Masih Termasuk Baru Dan Memang Kondisinya Depan Belakang Masih Baru Tebal Seperti 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 Ini Teman Teman Ganteng Ya Dan yang Bikin Saya Kagum Ban Ini Emang Ban Dual Propose Salah Satunya Yang Heavy Heavy Duty Jadi Kuat Buat Bawa Beban Berat Berat Contohnya Ini bagian Depan Kita Lihat Ini Maksimal load Untuk Untuk Depan Ukuran Ban 120 Per 80 257 Jadi Lumayan Lumayan Heavy Dati Ban Ini Sakti Terus Kita Coba Lihat Yang Belakang Nya Maksimal Lut 325 Jadi Lumayan Untuk Daya Angkutnya Jauh Lebih Besar Daripada IRC Trail Winner Yang Kemarin Ya Teman Ya Meskipun Secara Logika Beda Ukurannya Wajar Tapi Saya Kan Cuma Nyepil Maksudnya Biar Nambah Info Teman Teman Barangkali Suatu Saat Mau Ganti Konsep Mau Nambah Aksesori Segitu Kan Supaya Tau Nah Terus Ini Solusinya Gimana Teman Teman Ya Solusinya Kalau Udah Seperti Ini Gak Bisa Saya Kan Cuma Kasih Lihat Fitment Bagus Mungkin Lebih Cocoknya Di CB CB 150X Adventure Itu Bisa Mungkin Karena Dia Sok Depannya Udah Upset Down Dan Sudah Muat Ban Lebar Ukuran 120 Juga Kalau Mau Diakalin Lagi Ya Mungkin Cari Teleskopik Punya Yamaha Bison Sok Depannya Satu Paket Itu Dia Lebih Lebar Bisa Muat Ban Segini Terus Segitiganya Itu Lebar Teman Teman Jadi Buat Modif Modif Itu Bagus Nah Terus Untuk Harganya Kurang Lebih 750 Ribuan Itu Belum PNP Masih Bahan Mentah Tapi Enak Lagi Yang Sepaket Pengareman Dan Nah Ini Itu Udah Pastinya Gampang Si Inetting Nah Terus Solusinya Saya Ganti Ban Yang 110 Per 80 Aja Jadi Udah Pasti PNP Ya Teman Teman Bisa Di New Mega Pro Dengan Sok Standar Seperti Ini Nah Bannya Seperti Apa Nanti Kita Review Selanjutnya Ya Teman Teman Karena Videonya Terlalu Panjang Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya